Pemirsa Televisi Edukasi Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan anugerahnya kepada kita Salawat dan salam kita curahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti Pemirsa Televisi Edukasi Kali ini berjumpa bersama saya Betty Marlina, Duta Rumah Belajar Sumatera Selatan 2019 Upaya kita sebagai manusia untuk menjaga kebersihan diri Agar terhindar dari hal-hal yang kotor dan juga keji Merupakan salah satu cara kita untuk menciptakan kehidupan yang nyaman dan sejahtera Sebaliknya, jika lingkungan kita kotor dan juga kumuh Maka berbagai hal negatif akan datang Salah satunya penyakit Pemirsa Televisi Edukasi Saat ini kita berada pada masa pandemi COVID-19 Di mana kita diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan diri Agar terhindar dari virus COVID-19 ini Menjaga kebersihan diri Menjaga kebersihan diri merupakan bagian dari Islam Karena dengan menjaga kebersihan diri Segala upaya kita menciptakan kehidupan yang nyaman dan bahagia bisa terwujud Pemirsa Televisi Edukasi Islam adalah agama yang mendorong penganutnya untuk selalu menjaga kebersihan diri Kebersihan diri itu bukan hanya dalam bentuk fisik Namun juga hati dan pikiran kita sebagai manusia Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wasallam Yang menjelaskan mengenai mensucikan diri dan membersihkan diri Salah satunya adalah pada surat Al-Baqarah ayat 222 Yang artinya Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri Dari surat Al-Baqarah ayat 222 ini Dijelaskan bahwa kita sebagai manusia Diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan diri Karena menjaga kebersihan diri ini merupakan salah satu wujud cinta kita kepada Allah SWT Apalagi saat ini kita pada masa pandemi COVID-19 ini Kita diwajibkan untuk selalu mencuci tangan Menjaga jarak dan memakai masker Di dalam Islam banyak sekali cara yang kita lakukan dalam mensucikan diri Contohnya pada saat kita ingin melaksanakan sholat Kita diwajibkan untuk mensucikan diri melalui hudhu Pemirsa televisi edukasi Menjaga kebersihan diri merupakan tindakan dari iman Seperti tertuang pada surat Al-Baqarah ayat 151 Yang artinya sesungguhnya Allah telah mengutus Diantara kamu rosul untuk membacakan ayat-ayat Dan mensucikan diri kamu Serta mengajarkan kepadamu Al-Quran dan Al-Likman Serta mengajarkan hal-hal yang belum kamu ketahui Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Islam telah mensucikan diri kita Maka kita sebagai umat Islam harus tetap menjaga kebersihan dan mensucikan diri Banyak bentuk yang dapat kita lakukan untuk mensucik diri Dan juga menghindari dari berbagai penyakit Contohnya adalah tetap menjaga kesehatan dan juga tetap membersihkan diri Membersihkan diri itu bukan hanya dalam bentuk fisik kita Namun juga dalam lingkungan sekitar kita Membersihkan diri dalam bentuk wujud cinta kita kepada Allah SWT adalah Contohnya adalah selalu membersihkan lingkungan sekitar kita Seperti kita rajin mensucikan diri Rajin menyapu rumah Rajin membuang sampah pada tempatnya Sehingga segala macam penyakit akan jauh dari kita Pemirsa televisi edukasi Tetap jaga kebersihan diri Tetap jaga kebersihan lingkungan sekitar kita Agar iman kita semakin kuat Pemirsa televisi edukasi Demikian tayangan hari ini Sampai jumpa pada tayangan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh